selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman dan selamat malam bagi mereka yang berada pada waktu yang berbeda dengan Indonesia kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk datang berkunjung ke hutan mangrove yang sangat besar keberadaannya ada di ketapang mauk teman-teman jarak dari Jakarta kurang lebih sekitar 30-40 km dan tadi saya melalui jalan tol untuk menuju ke hutan mangrove sini kita harus melalui sawah-sawah seperti ini dan bukan main memang indahnya sawah-sawah ini jadi perjalanan yang sangat jauh ini bisa terhibur dengan melihatnya keindahan sawah-sawah di kiri kanannya that's good teman-teman ini adalah bukan hari kerja saya bisa mengajak teman-teman untuk datang ke hutan mangrove ini dengan pemandangan seperti ini langitnya sangat biru artinya sangat panas udara sangat cerah let's go teman-teman tidak hanya jalan-jalan di mall saja tetapi Grand Ma Uti akan mengajak ke hutan mangrove yang luas sekali 15 hektare luasnya let's go teman-teman sepertinya saya sudah tiba di depan gerbang hutan mangrove ini dan untuk masuk ke dalam kita perlu membayar yang tidak terlalu mahal sekitar 15 ribu per orang seperti itu teman-teman jadi kita masuk ke dalam dari tiket box ini sampai dengan ke hutan mangrove yang dimaksud itu kita memerlukan perjalanan lagi dengan mobil sekitar 5 sampai dengan 10 menit let's go teman-teman kita lihat gak sabar aku ada apa sih di dalamnya selamat menikmati 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 teman-teman saya sudah tiba di halaman daripada wisata bahari mau kini saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya Kita lihat ada apa saja di dalamnya Kita masuk ke lobbynya dulu teman-teman Ternyata lobbynya sangat luas dan bisa digunakan untuk pertemuan Apabila teman-teman datang ke sini ini bisa menjadi titik kumpulnya Dan gedung ini berlantai dua Di lantai atasnya Anda bisa melihat sekeliling daripada hutan mangrove ini Tidak sabar kita untuk segera masuk ke dalam hutan mangrovenya Tetapi saya ingin melihat dulu kondisi daripada titik pertemuan Karena satu saat teman-teman akan perlu tempat ini apabila hujan Atau apapun Anda pasti diminta untuk berteduh di sini Karena ini adalah satu-satunya tempat untuk berteduh Dari jendelanya saya bisa melihat keindahan daripada sekeliling hutan mangrove ini Yang juga ada perkampungan nelayan di sebelahnya Ini adalah daftar harga paket-paketnya apabila Anda ingin mengunjungi tempat ini Dengan mendapatkan guide seperti itu Oke let's go teman-teman Kita masuk kita melalui jembatan ini dulu Kita masuk ke dalam Kita lihat ada apa saja di dalam Dan saudara-saudara Panasnya bukan biatan Tapi tidak apa-apa Demi untuk melihat satu hutan mangrove yang luar biasa Luasnya ini Saya semangat untuk mengantar teman-teman Melihat hutan mangrove terbesar di Tangerang Let's go teman-teman Wake up, really gon' rise in the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody just do your thing Set your affirmations, aspirations I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing, though hei 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 dengan grand mauti lagi grand mauti ada dimana nih waduh di tengah-tengah jembatan seperti ini seperti indang-indang seperti itu aku sedang jalan-jalan di hutan mangrove teman-teman dan ini letaknya aku enggak tahu si samber di tanggerang sih kayaknya ya dan sangat sepi ya ya memang ramenya hanya hari Minggu saja karena memang pengunjung lebih banyak di hari Minggu besar daripada pohon-pohonan ini baru beberapa tahun saja teman-teman kayak gitu tuh bawahnya bobo sendirian nih ya apakah gue takut gue takutnya cuman sama buaya darat say kan Oke teman-teman teman-teman usia daripada tanaman mangrove yang ada di sini itu baru saja 4-5 tahun teman-teman dan seperti teman-teman tahu bahwasannya memang pertumbuhannya sangat lambat daripada tanaman ini tetapi saya sangat interesan untuk melihat tanaman mangrove ini karena saya pernah juga ke satu tempat di daerah pik untuk melihat hutan mangrove tetapi tidak seindah ini ini memang sangat indah dari atas pemandangannya seperti ini teman-teman saya perlu naik ke jembatan di lantai dua untuk bisa melihat keindahan daripada sekelilingnya hutan mangrove ini teman-teman ayo teman-teman let's go kita jalan tetap semangat saya tadi agak sedikit ketakutan jalan di bawah karena memang sangat dekat jaraknya dengan rawa-rawa yang ada di situ sementara saya tahu persis bahwasannya buaya dan biawak itu suka dengan rawa-rawa seperti itu Oke saya pindah sekarang teman-teman jalannya lebih mendekati ke rumah penduduk karena takut teman-teman takut ada biawak Oke let's go kita jalan-jalan lagi tetap semangat saya akan ajak teman-teman jalan ke belakang jauh ke belakang let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana teman-teman menurut teman-teman dengan jalan-jalan setapaknya yang berada di atas hutan mangrove ini dan saya merasa lebih aman berjalan di jalan yang berada di atas ini karena terdengar di bawah memang bunyi-bunyi daripada biawak-biawak itu yang sedang bersenda gurau di bawahnya tetapi kalau kami di atas terasa lebih aman seperti itu teman-teman tetapi sesungguhnya menurut penjaga mereka binatang-binatang reptil itu tidak mengganggu teman-teman cuman karena saya sendiri seorang diri maksudnya jadi saya agak sedikit takut mendengar suara-suara biawak di bawahnya penampakan berikutnya tetap untuk memperlihatkan bibit-bibit tanaman mangrove ini yang baru berusia 4 sampai dengan 5 tahun sepanjang jalan ini dan masih enak untuk dilihat saya tidak tahu lagi apabila tanaman mangrove ini besar tentu sensasinya akan berbeda teman-teman ayo kita jalan menelusuri lebih jauh lagi ke belakang tetapi saya tidak janji untuk mengajak teman-teman berkeliling seutuhnya di dalam hutan mangrove ini karena memang seperti saya katakan tadi luasnya 15 hektare jadi sangat kecil kemungkinannya untuk siang-siang saya berjalan berkeliling di dalam hutan seluas 15 hektare ini oke teman-teman saya perlihatkan sedikit ini adalah sungai yang berada di tepiannya dan saya tetap mengajak teman-teman untuk menuju ke belakang saya ingin mengajak belok ke kanan melihat di dalam hutan mangrove yang ada let's go teman-teman kita masuk berani enggak berani enggak ya beranilah karena jauh daripada buaya dan biawak oke let's go kita masukin ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai disini saya masih belum melihat ada orang satupun teman-teman tetapi saya sudah ada jauh di belakang hutan mangrove ini saya tetap mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam dan tetap ingin memperlihatkan melihat keindahan di tengah-tengah hutan ini let's go teman-teman ada yang beranikah seperti aku sendirian let's go ikut aku kalau nggak berani selamat menikmati 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 Untuk bisa mengantar saya ke perkampungan nelayan di sebelah. Nanti saya akan ajak teman-teman juga untuk masuk ke dalam perkampungan nelayan yang berada di sebelah. Beserta juga dengan tempat-tempat pelelangan ikannya. Sementara kita nikmati dulu keindahan di pintu gerbang ini. Dan saya menunggu janji saya dengan seseorang yang akan mengantar saya ke dalam. Let's go teman-teman. Kita akan ajak teman-teman masuk ke dalam perkampungan nelayan serta pelelangan ikan di sebelahnya. Lama banget sih ini orang datangnya panas bo. Oke kita nikmati sejenak semuanya dan kita akan jalan masuk ke perkampungan nelayan. Teman-teman saya sudah bertemu dengan yang akan mengantar saya ke kampung nelayan. Dan kita memang harus melewati rumah penduduk seperti ini teman-teman. Sekaligus saya ingin melihat seperti apa suasana perkampungan nelayan di wilayah Maukini. Sebentar setelah ini saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat pelelangan. Tempat pelelangan ikannya di belakang daripada kampung nelayan ini. Let's go teman-teman. Kita jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman ini adalah tempat pelelangan ikan. Tentu saja kalau sudah siang seperti ini memang sepi tempat pelelangan ikan ini. Karena mereka beraktifitasnya itu di malam hari. At least di jam 3 sampai dengan jam 5 pagi tempat ini sangat ramai. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tetap bersih tempat pelelangan ikan ini dan ini adalah perahu-perahu nelayan di sekitarnya. Keindahannya juga sudah modern teman-teman di sini di dalam perkampungan nelayan ini dan memang sudah sangat bersih. Saya tidak mencium bau-bau amis atau apapun yang membuat seperti biasanya. Kalau kita datang ke tempat pelelangan ikan kan ada bau-bau amis ikan atau apapun itu atau bau daripada kalinnya ini sama sekali tidak. Jadi sangat bersih memang tempat pelelangan ikan ini dan mereka mampu menjaga kebersihan di sini. Ayo kita nemati keindahan daripada tempat pelelangan ikan yang modern ini. Terima kasih telah menonton! Seperti teman-teman lihat ini adalah hamparan yang biasa digunakan untuk melelang ikan. Tetapi terlihat bersih bukan? Tidak ada sama sekali bau yang tidak enak di sini. Semuanya seperti biasa dan memang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman dari Ketepang, Urban Aqua Kaca, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. Thank you teman-teman!